Pendekar bodoh, Jili 43. Tingkat pelajaran mereka memang berimbang, dan dulu ketika mereka bertempur, Li Kong Sian dapat dikalahkan oleh setenya yang memang memiliki bakat yang luar biasa sekali. Sekarang, sungguhpun Li Kong Sian telah melatih diri dengan keras hingga ilmu kepandainya sudah meningkat tinggi, akan tetapi di lain pihak Song Kun telah memiliki pedang Ang Ho Sian Kiam yang luar biasa sehingga Li Kong Sian tidak berani mengadu pedangnya karena takut kalau-kalau pedang pemberian Ang ini lecu itu akan putus. Karena ini, untuk kedua kalinya dia terdesak hebat oleh serangan adik seperguruannya yang menyerang sambil tertawa mengejek, walaupun diam-diam-diam mengakui kelihayan suhengnya dan maklum bahwa biarpun suhengnya tidak berani beradu pedang, namun agaknya tidak akan mudah baginya untuk menjatuhkan suheng itu. Sementara itu, nelayan cengeng, kuean, dan mahoa menyaksikan pertandingan itu dengan penuh kekaguman. Tadi mereka sudah merasa terkejut, heran dan kagum sekali menyaksikan kepandain Song Kun yang sanggup mendesak mereka, dan kini mereka melihat seorang pemuda lainnya yang seimbang kepandainya dengan pemuda pesolek yang lihai itu. Sesudah Chin Hai dan Bu Pun Su, belum pernah mereka menyaksikan ilmu kepandain orang-orang muda selia itu. Melihat bahwa Li Kong Sian datang dan membela mereka, maka mereka bertiga tentu saja tak mau tinggal diam dan dengan seruan keras, nelayan cengeng lalu mengerjakan dayungnya diikuti oleh mahoa dan kuean. Kini Song Kun menjadi sibuk. Karena harus menghadapi keroyokan empat orang yang tingkat kepandainya sudah tinggi itu, tentu saja ia merasa kewalahan sekali. Setelah bertahan sampai puluhan jurus, terpaksa ia lalu melompat jauh dan berkata, Li Kong Sian. Lain kali bila mana kita bertemu berdua saja dan kau tidak mengandalkan keroyokan, tentu aku akan menebas batang lehermu kemudian kepada mahoa dia menyeringai dan berkata, Sayang, dida dari rambut panjang, kita belum berjodoh. Keempat orang itu marah sekali, akan tetapi dengan sekali berkelebat saja Song Kun telah lari jauh dan meninggalkan tempat itu. Li Hai sekali kata nelayan cengeng dengan kagum. Memang suteku itu lihai sekali dan jahat, kata Li Kong Sian menarik napas panjang. Long Hiong, melihat dayungmu yang hebat itu, apabila tidak salah dugaanku tentu kau adalah Kong Hawat Lo Jin si nelayan cengeng. Betulkah? Nelayan cengeng menjurah, kemudian ia menjawab, Benar, Tai Hiap. Dari mana kau tahu namaku? Li Kong Sian tersenyum. Dan kalau tidak salah, saudara yang gagah ini tentulah Kwe An dan Nona ini mahoa. Ketiga orang itu memandangnya dengan heran. Li Tai Hiap, dari mana kau bisa tahu? Tanya Kwe An, sedangkan mahoa tiba-tiba berkata sambil menuding kepada pedang yang dipegang oleh Li Kong Sian. Eh, haha, bukankah pedang itu pedang milik Ang Inyo Chu? Kini Li Kong Sian tersenyum dan mengangguk. Memang ini pedang Kiyang Im Giok, dan aku adalah tunangan Ang Inyo Chu. Kemudian Li Kong Sian yang jujur itu lalu mengaku dan menceritakan pengalamannya betapa dia menolong Ang Inyo Chu dan akhirnya menjadi calon jodohnya. Li Kong Sian suka sekali melihat sikap tiga orang yang telah lama dikenal dari penuturan Ang Inyo Chu itu dan yang dipuji oleh kekasihnya, maka dia kemudian mengaku terus terang mengenai pertunangannya itu dan demikianlah maka mereka tahu akan pertunangan Ang Inyo Chu dengan Li Kong Sian yang gagah perkasa. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan terpisah, karena Li Kong Sian hendak mengejar dan menyusu sutenya untuk memenuhi syarat Ang Inyo Chu, yaitu merobohkan sutenya yang ternyata bukan insyaf, bahkan semakin jahat itu. Setelah Mah Hoa menceritakan semua pengalamannya kepada Ang Inyo Chu, tahulah Nona Baju Merah itu bagaimana mereka dapat mengetahui hal pertunangannya hingga mereka tadi menggudanya. Terutama Mah Hoa menggodanya sehingga muka Ang Inyo Chu menjadi semerah bajunya. Ia tidak dapat marah karena maklum bahwa Mah Hoa menggoda karena rasa girangnya. Mah Hoa, sudahlah jangan kau menggodaku lebih lanjut. Kalau menggoda terus, aku tak akan menceritakan kepadamu perihal Lin Lin. Mah Hoa memegang lengan tangan Ang Inyo Chu dan bertanya, Lin Lin, apakah kau telah bertemu dengan dia, Cic yang baik? Bagaimana keadaannya? Selamat kah ya dan bagaimana dengan Chin Hai dihujani pertanyaan ini? Ang Inyo Chu tersenyum dan sengaja berlaku lambat-lambatan sehingga tidak saja Mah Hoa menjadi tidak sabar, bahkan Kuean dan nelayan cengeng juga mendesaknya untuk segera menceritakan hal Lin Lin. Maka jangan suka menggoda orang, kata Ang Inyo Chu. Baik ya, aku akan menceritakan pengalamanku. Kemudian tiba Gilian Ang Inyo Chu untuk menuturkan semua pengalamannya, betapa dia bertemu dengan Chin Hai dan mendapatkan sepasang pedang liongcuk yang serta harta pusaka di dalam goa tunguang dan pengalaman-pengalaman lainnya. Dan juga dia menceritakan betapa Lin Lin sudah dibawa oleh Bu Pun Su untuk diberi pelajaran silat sebagaimana yang ia dengar dari Chin Hai. Mendengar penuturan ini, bertitik air metu dari kedua mata Mah Hoa karena terharu dan girangnya. Sekarang harapannya sudah terkabul semua. Seluruh kawan-kawannya telah selamat dan terlepas dari bahaya. Begitu pula Kuean dan nelayan cengeng. Mereka berempat itu sama sekali tidak tahu bahwa telah terjadi peristiwa hebat di goa tengkorak yang membuat Lin Lin terluka dan terancam jiwanya. Sekarang tugas kita cari-mencari ini telah selesai karena orang-orang yang dicari telah ditemukan, kata nelayan cengeng. Akan tetapi kita harus melindungi Yosepu dari bahaya dan juga oleh karena menurut penuturan Ang Inyo Chu tadi bahwa Chin Hai akan kembali ke sini dan Ang Inyo Chu sendiri ditugaskan menjaga goa tempat harta pusaka. Kita semua lebih baik untuk sementara waktu tinggal di sini, menanti datangnya Chin Hai untuk kemudian bersama-sama kembali ke timur. Semua orang menyetujui usul ini dan sesudah Yosef selesai mengurus semua kawan dan lawan yang terluka dan tewas, dia pun lalu datang dan mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing. Nelayan cengeng bersama yang lain-lain mencoba sedapat mereka untuk menghibur hati Yosef yang masih berduka karena kematian guunya dan banyak kawan-kawannya. Sebenarnya, tentang kematian tak perlu ku sedihkan benar karena soal itu bukanlah soal yang aneh dan harus disesalkan. Yang sekarang membuat hatiku berduka ialah adanya perpecahan dan permusuhan di antara bangsa sendiri. Baiknya kalian membawa berita bahwa anakku Lin Lin telah diselamatkan dan bahkan kini memperdalam ilmu kepandayan di bawah pimpinan Bu Pun Su, kalau tidak, tentu aku akan semakin gelisah dan cemas saja. Demikianlah, mereka berempat lalu tinggal di kampung Yosef dan kawan-kawannya itu sehingga pengikut pangeran muda tidak berani datang untuk bermain gila lagi. Hampir tiga atau empat kali dalam sehari angin Yocu menyelidiki keadaan Gowa itu, menjaga dan memeriksa kalau-kalau ada orang yang mengetahui tempat itu. Kadang-kadang ia pergi seorang diri, tapi tidak jarang ditemani oleh Maho A, bahkan beberapa kali Kwean dan Melayan Cengeng juga ikut. Sementara itu, Chin Hai dan Lin Lin masih terus melakukan perjalanan menuju ke barat, menyusul Bu Pun Su yang menjadi tawanan Wui Wito Anyo beserta kawan-kawannya. Ternyata bahwa Balaki semenjak dikalahkan oleh Chin Hai, lalu melarikan diri dari Yaga Likon dan kemudian ia bergabung dengan Hai Kong Ho Siang dan seorang pendekta sakya Buddha. Ia maklum akan kelihayan Hai Kong Ho Siang maka ia lalu menceritakan tentang harta pusaka di daerah Kansu itu dan mengusulkan untuk pergi mencari bersama. Hai Kong Ho Siang yang cerdik itu telah mendapat tahu tentang riwayat Bu Pun Su ketika mudanya, maka mereka lalu mencari dan menjumpai Wui Wito Anyo yang sudah menjadi janda. Melihat bahwa Wui Wito Anyo ternyata juga lihai sekali ilmu kepandainya, maka mereka lalu mengujuk nyonya tua itu untuk ikut pula mencari harta pusaka dan kemudian atas rencana dan siasat Hai Kong Ho Siang Yang Likin, mereka berhasil menundukkan Bu Pun Su untuk dipergunakan kepandainya mencari harta itu. Chin Hai tidak berani melakukan perjalanan terlalu cepat sehingga ia dan Lin Lin tidak bisa mengejar rombongan yang menawan Bu Pun Su. Maka beberapa hari kemudian, setelah mereka mendekati batas provinsi Kansu dan beristirahat dalam sebuah hutan menikmati hawa yang nyaman dan buah-buahan yang lezat, tiba-tiba dari jauh mendatangi seorang laki-laki dan ketika orang itu datang mendekat, Chin Hai merasa terkejut sekali hingga tak terasa lagi ia memegang tangan Lin Lin. Dia mengenal baik muka laki-laki yang datang itu, laki-laki muda pesolek yang tampan. Seng Kun katanya dengan dada berdebar karena dia maklum bahwa pertemuan ini tentu akan menjadi pertempuran hebat. Sementara itu, Seng Kun sudah melihat mereka pula. Mula-mula wajahnya yang tampan melihat dengan terheran-heran karena dia sendiri tidak pernah menyangka akan bertemu dengan gadis yang membuatnya tergila-gila itu bersama Chin Hai, pemuda yang sangat dibencinya dan yang hendak dibunuhnya. Ia memandang ke kanan-kiri, khawatir kalau-kalau Bu Pun Su Supeknya itu berada pula di situ, akan tetapi ketika melihat bahwa tidak ada orang lain di situ, bibirnya tersenyum girang dan ia segera menghampiri. Hahaha, pendekar bodoh, pendekar tolol dan goblok. Suteku yang baik Budi, kekasih supek Bu Pun Su. Agaknya kau berdua saja dengan bidadari yang telah lama ku rindukan ini. Atau, membawa juga anjing penjagamu yang tua itu? Chin Hai dapat menduga bahwa yang dimaki anjing penjaga tua itu adalah Bu Pun Su Suhunya, maka bukan kepalang marahnya hingga debar hatinya yang tadi agak khawatir itu lenyap, terganti dengar debar marah. Sengkun, siapakah yang kau maki itu? Siapa lagi kalau bukan suhumu yang tua dan lebih goblok daripadamu itu? Kurang ajar. Kau kira aku takut kepadamu. Chin Hai, kau telah merasakan kelihayanku, apakah kau belum kapok? Dengarlah, bocah sombong. Aku mempunyai hati yang lemah dan suka menaruh kasihan pada anak-anak kecil. Aku masih ingat bahwa kau adalah suteku sendiri, karena itu aku akan memberi ampun padamu. Pergilah kau dengan aman, dan tinggalkan kekasih hatiku ini. Aku akan menjaganya dan mencintanya dengan baik, lebih baik daripada kalau kau menjaganya. Kelak bila mana kau ingin menikah, katakan saja kepada sehengmu ini gadis mana yang kau sukai, tentu aku membantumu sehingga kau berhasil mendapatkannya. Ucapan ini dikeluarkan dengan muka sungguh-sungguh sehingga Chin Hai hanya dapat memandang dengan melongo dan tak dapat mengeluarkan kata-kata. Akan tetapi, sementara itu Lin Lin sudah tidak dapat menahan marahnya lagi. Gadis ini mukanya sampai menjadi pucat karena marahnya hingga dia memandang kepada Song Kun. Seakan-akan ia hendak meremukan kepala pemuda pesolek itu dengan pandangan matanya kalau mungkin. Bangsa terendah, keparat Jahanam. Aku bersumpah hendak membunuh kau seru Lin Lin sambil melompat dan mencabut pedang Hon Lekiam, terus menyerang dengan hebatnya. Song Kun mengelap dengan mudah sambil berkata, Sayang, jangan kau marah-marah, karena dengan setulus hati aku mencintaimu. Salahkah hatiku kalau tertarik dan runtuh melihat kecantikanmu? Lin Lin, ah, namamu indah sekali. Janganlah kau menurunkan tangan kejam kepadaku, sayang. Bukan main marahnya Lin Lin mendengar kata-kata ini hingga ia menjerit dan menyerang semakin hebat sambil mengucurkan air matu karena marah dan mendongkol tidak dapat membuat mampus orang itu dengan sekali tusuk. Chin Hai merasa khawatir sekali melihat keadaan Lin Lin, karena dia maklum bahwa kemarahan dan perkelahian akan membuat keadaan Lin Lin makin memburuk saja. Lin Moi, mundurlah. Tak perlu kau mengotorkan tanganmu dengan bedembah itu. Biarkan aku yang mengadu jiwa dengan bajangan ini. Sambil berkata demikian, Chin Hai lalu mencabut sebatang daripada sepasang pedang Leong Chu Kiam yang panjang lalu melompat dan menyerang dengan hebat. Sementara itu, dengan hati membakar panas Lin Lin terpaksa melompat mundur lantas berdiri dengan matu berapi. Seng Kun kaget melihat bahwa pedang di tangan Chin Hai mengeluarkan sinar gemilang, maka tanpa membuang waktu lagi ia segera mencabut keluar pedang pusakannya Ang Ho Sian Kiam yang mengeluarkan cahaya merah seperti api itu. Ketika Chin Hai menyerang hebat, Seng Kun lalu menyabet dengan pedangnya dengan maksud hendak membuat pedang Chin Hai terbabat putus sekaligus. Trangok. Kedua pedang beradu dan berpancaranlah bunga-bunga api yang menyilaukan mata. Chin Hai merasa betapa telapak tangannya tergetar maka menarik pulang pedang cepat-cepat dan memeriksanya. Dia merasa lega karena pedang Leong Chu Kiam tidak menjadi rusak karena peraduan itu. Sementara itu, Seng Kun yang juga merasa tergetar telapak tangannya, merasa kaget sekali karena pedangnya ternyata tak dapat memutuskan pedang Chin Hai. Ia memandang dengan metel, terbelalak marah dan kemudian ia menjadi marah sekali. Bangsat. Agaknya kau sudah dapat mencuri pedang pusaka. Baik, jangan kira pedang yang baik saja akan dapat melindungi jiwamu. Hari ini tentu kau akan mampus dalam tanganku. Sesudah berkata demikian, Seng Kun tiba-tiba menggerakkan pedangnya secara hebat dan ganas sekali sehingga lenyaplah bayangan tubuhnya menjadi satu dengan cahaya pedangnya yang bercahaya merah api bagaikan segulung api yang dasyat menyambar-nyambar ke arah tubuh Chin Hai dengan gerakan yang cepat dan luar biasa sekali. Chin Hai maklum bahwa baru kali ini dia menghadapi lawan yang betul-betul tangguh dan yang kepandainya tak berada di sebelah tingkat kepandainya sendiri. Bahkan dasar pelajaran mereka datang dari satu sumber. Dia kalah pengalaman, kalah lama berlatih dan dalam hal ginkang, mungkin dia masih kalah cepat oleh Seng Kun yang benar-benar memiliki kecepatan yang membuat bayangannya tepat disebut bayangan iblis itu. Akan tetapi Chin Hai tidak menjadi gentar. Betapapun juga, inti sari kepandainya silat belum pernah diturunkan kepada siapa juga oleh Bu Pun Su dan kepandainya itu hanya dimiliki oleh Bu Pun Su sendiri, bahkan sute dari Bu Pun Su yaitu Hon Le Sian Jin yang menjadi guru Seng Kun, juga tidak mempunyai pengetahuan ajaib ini. Maka, pengetahuan tentang dasar-dasar dan pokok-pokok pergerakan ilmu silat inilah yang membuat Chin Hai berhati tenang dan tetap, karena pengetahuan ini dapat menutup kekurangan dan kekalahannya dalam hal ginkang dan pengalaman tadi. Seng Kun merasa penasaran dan marah melihat betapa Chin Hai dapat menahan semua penyerangannya, maka sambil berseru gemas siap pun menggerakkan pedangnya laksana halilintar menyambar-nyambar, dan tangan kirinya juga tidak tinggal diam, akan tetapi ikut mengirim serangan-serangan maut dengan ilmu silat Pek In Ho Atsut dan lain-lain ilmu pukulan yang mengarah jiwa lawannya. Akan tetapi Chin Hai tetap berlaku tenang dan mengembalikan setiap pukulan lawannya dengan hati-hati. Dia cukup maklum akan berbahayanya Seng Kun, dan maklum pula bahwa sekali saja serangan lawan ini mengenai tubuhnya, maka nyawanya berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, ia berlaku hati-hati sekali dan selain mempertahankan diri, ia juga mengirim serangan balasan yang cukup membuat Seng Kun berlaku hati-hati. Demikianlah, kedua orang muda itu saling serang dan saling gempur bagaikan dua ekor naga sakti saling menyerang dengan mati-matian. Tubuh mereka tak tampak lagi, dan hanya cahaya pedang mereka yang saling gulung dan saling desak dengan hebatnya. Seng Kun memang amat lincah dan cepat, akan tetapi menghadapi Chin Hai yang tenang dan kuat serta yang telah tahu akan semua gerakannya, ia merasa tak berdaya, sungguh pun untuk mengalahkan Song Kun, bagi Chin Hai bukanlah merupakan hal yang mudah. Baik Song Kun maupun Chin Hai merasa betapa baru sekali itulah selama hidup mereka menghadapi lawan yang benar-benar tangguh dan berimbang, baik kepandaian maupun tenaga. Lin Lin memandang pertempuran itu dengan hati kagum sekali. Bagi matanya yang telah terlatih dan menjadi tajam sekali pengelihatannya, ia masih dapat melihat gerakan-gerakan kedua orang itu dan diam-diam ia harus mengakui bahwa gerakan Song Kun masih lebih lincah dan cepat, sungguh pun Chin Hai tidak menjadi terdesak karenanya. Song Kun yang merasa amat penasaran karena setelah bertempur puluhan jurus belum juga dapat mendesak Chin Hai, lalu berseru keras dan tangan kirinya bergerak. Sebuah cahaya merah meluncur dari tangannya itu dan Chin Hai melihat betapa sehelai sabuk merah bergerak bagaikan hidup menyambar ke arah leharnya. Chin Hai cepat mengelap ke kiri, akan tetapi sabuk merah itu dengan lehainya bergerak juga ke kiri seakan-akan bernyawa dan kini mengebut ke arah matanya. Inilah semacam ilmu kepandaian yang istimewa dari Han Lei Sian Jain dan sudah diturunkan kepada muridnya itu. Chin Hai belum pernah mempelajari, dan juga karena pergerakan sabuk ini bukan mengandalkan gerakan lengan, akan tetapi mengandalkan pergerakan pergelangan tangan, maka sukar bagi Chin Hai untuk dapat melihat dan mengikuti gerakan lawannya ini. Setiap pukulan selalu berpusat kepada pundak yang menjadi pangkal lengan. Akan tetapi sabuk ini digerakan oleh Song Kun dengan kira menggerakan pergelangan tangannya tanpa mempengaruhi lengan, sehingga kali ini Chin Hai benar-benar tidak dapat menduga lebih dahulu kemana sabuk lawan itu akan meluncur. Song Kun maklum pula bahwa Chin Hai tentu sudah mewarisi ilmu kepandaian Bu Pun Su yang sakti, yakni ilmu kepandaian mengenal serta mengetahui segala pokok-pokok dan besar pergerakan ilmu pukulan, karena itu dia sengaja mengeluarkan sabuknya itu untuk mencapai kemenangan. Dulu suhunya, Han Lai Sian Jin pernah berkata kepadanya bahwa ilmu kepandaian Bu Pun Su tak ada lawannya di dunia ini oleh karena Bu Pun Su telah memiliki pengetahuan tentang pokok dan besar ilmu silat, akan tetapi apabila Bu Pun Su menghadapi senjata yang digerakan dengan pergelangan tangan seperti senjata sabuk yang lihai itu, tentu Bu Pun Su sendiri tidak akan dapat menduga sebelumnya ke arah mana sabuk itu akan diserangkan. Chin Hai betul-betul terkejut ketika tahu-tahu sabuk itu telah mengejarnya dan mengancam matanya. Ia tidak mau mengelak lagi, akan tetapi segera mengerjakan liong cukiam di tangannya untuk membuat putus sabuk yang berbahaya itu. Akan tetapi tiba-tiba saja dia berseru terkejut karena bukan saja pedangnya tidak mampu membabat putus sabuk itu, bahkan sabuk merah itu lalu membelit pedangnya sehingga tak dapat digerakan lagi. Lin Lin melihat pula hal ini dengan jelas, maka bukan main khawatir rasa hatinya melihat keselamatan ketasihnya terancam bahaya. Ia menjerit keras dan roboh pingsan. Dalam keadaan seperti itu, Lin Lin lupa akan pantangannya dan menjadi khawatir sehingga racun di dalam tubuhnya menyerang jantung dengan hebat yang membuatnya roboh pingsan. Sementara itu, ketika sabuk merahnya telah berhasil membelit pedang Chin Hai, Sung Kun sambil tertawa mengejek segera menyerang dengan pedang Ang Ho Sian Kiam di tangan kanannya ke arah dada Chin Hai. Sebetulnya bukan karena pedang Liong Chuk Yam kurang tajam maka tak dapat membabat putus sabuk itu, akan tetapi oleh karena sabuk itu terbuat dari sutra lemas dan sangat tuat hingga tentu saja kalau berada di tangan seorang ahli yang tinggi ilmu luakangnya, Pedang yang bagaimana tajam pun akan kehilangan dayanya dan takkan bisa membabat putus sabuk itu, biarpun pedang Liong Chuk Yam itu akan membabat putus segala macam senjata besi atau baja. Biarpun berada dalam keadaan yang amat berbahaya, namun murid Buk Pun Su ini tidak menjadi bingung atau gentar. Secepat kilat dia mencabut pedang Liong Chuk Yam pendek yang masih terselip di punggungnya dan dengan pedang ini di tangan kiri dia menangkis tusukan pedang Song Kun pada dadanya, kemudian dia menggunakan pantulan pedang untuk membabat sabuk yang masih melibat pedang di tangan kanan. Sekali sabet saja, sabuk itu terputus menjadi dua potong. Ini dapat terjadi oleh karena setelah melibat pedang maka sabuk itu menjadi tertarik dan tertahan oleh pedang yang dilibatnya dan tangan Song Kun yang memegangnya, maka dalam keadaan merentang ini tentu saja dengan mudah sabuk itu dapat dibabat putus. Song Kun terkejut sekali, akan tetapi, pada saat itu terdengar jeritan Lin Lin yang roboh pingsan. Chin Hai cepat melompat dan setelah melihat kekasihnya roboh pingsan, ia lalu menyimpan pedangnya dan menubruk kekasihnya itu dengan bingung dan cemas. Lin 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 Moi, ah, mengapa kau berkhawatir? Melihat betapa Chin Hai dengan wajah pucat memeluk Lin Lin dan melihat pula muka gadis itu yang menjadi pucat bagaikan mayat, Song Kun merasa heran dan juga kaget. Ia tadi merasa terkejut sekali melihat betapa dalam keadaan sesulit itu Chin Hai masih dapat menyelamatkan diri bahkan berhasil pula membabat putus pedangnya, maka diang diam ia merasa amat kagum dan juga sedikit jari. Kini melihat Lin Lin roboh pingsan bagaikan telah mati, ia merasa kasihan dan berkhawatir. Memang di dalam hatinya, ia amat mencinta gadis itu. Dia kenapakah tanyanya terheran? Tanpa menengok, Chin Hai lalu menjawab, dia telah terkena racun jahat dari Hai Kong Ho Siang, dan dalam seratus hari dia akan mati. Apa tanda seru? Dia tidak boleh mati. Apakah tidak ada obatnya? Tanya Song Kun dengan hati berdebar cemas. Chin Hai mengangguk. Hanya ada satu macam obat dan obat itu berada di tangan Hai Kong Ho Siang. Untuk itulah maka kami berdua menuju ke barat. Racun apakah itu? Racun ular hijau yang jahat dari iang hanya terdapat di daerah Mongol, maka obatnya pun harus dari sana. Tidak, dia tidak boleh mati. Dia harus menjadi istriku, karenanya dia tidak boleh mati. Chin Hai, biar aku titipkan dulu dia kepadamu dan karena itulah maka kau tidak kubunuh sekarang dan kuberi ampun. Aku hendak mencari obat untuknya dan setelah dapat, aku akan datang menjemput calon istriku ini. Song Kun lalu menyimpan pedangnya dan melompat pergi lalu lari cepat sekali. Chin Hai tidak mempedulikannya, bahkan menengoknya pun tidak oleh karena dia merasa gelisah sekali melihat betapa wajah Lin Lin menjadi agak kebiru-biruan. Akan tetapi ternyata bahwa serangan racun itu hanya berlangsung sebentar saja dan tak lama kemudian Lin Lin telah siuman kembali. Kahaya merah kembali ke mukanya dan ia membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa dia berada dalam pelukan Chin Hai, dia lalu merangkul leher pemuda itu dan terisak menangis. Lin Moi, mengapa kau melanggar pantanganmu? Hai Ko, aku tidak ingat akan hal itu, tadi aku terlalu khawatir melihat kau terancam bahaya sehingga aku terlupa bahwa aku tidak boleh berkhawatir. Chin Hai tersenyum. Jangan khawatir, Moi Moi. Walaupun harus kuakui bahwa Song Kun memang liai, akan tetapi aku takkan kalah terhadapnya. Lihat sajalah kalau lain kali dia berani mengganggu kita lagi, akan kuhabiskan nyawanya. Dia di mana, Koko? Chin Hai hendak menceritakan apa yang telah terjadi, akan tetapi ia takut kalau-kalau Lin Lin akan merasa berkhawatir mendengar betapa pemuda pesolek itu hendak mencari obat baginya dan hendak kembali menjemputnya kelak. Maka dia lalu menjawab, setelah aku berhasil membabat putus sabuk merahnya, agaknya dia menjadi juri dan lalu melarikan diri. Lin Lin menarik napas lega dan mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke barat dengan perlahan dan tidak tergesa-gesa. Pada suatu hari, seperti biasa, Ang Inio Chu berjalan-jalan di depan goa-gowa Tung Wang untuk memeriksa keadaan goa tempat harta pusaka itu tersembunyi, dan sekali ini dia dikawani oleh Mahoa. Tiba-tiba dia merasa terkejut sekali ketika melihat beberapa orang Mongol berkerungun di depan goa itu. Dia pun berseru. Mahoa, celaka, agaknya mereka telah menemukan tempat itu. Maka berlari-larilah Ang Inio Chu dan Mahoa ke tempat itu dan ketika mereka tiba di situ, ternyata bahwa orang-orang itu dipimpin oleh Taik Kek Losu, Sian Kek Losu, Bolang Hwesio, dan lain-lain perwira Mongol. Melihat pihak lawan yang berat dan cukup banyak ini, Ang Inio Chu tidak ingin berlaku sembrono, karena ia menduga bahwa biarpun goa itu telah mereka temukan, akan tetapi belum tentu mereka dapat mencari tahu tentang rahasia untuk membuka lubang tempat penyimpanan harta pusaka. Ia lalu menarik tangan Mahoa dan diajaknya bersembunyi di balik sebuah gunung karang yang kecil dan mengintai dari situ. Tidak lama kemudian, dari jurusan lain datanglah serombongan orang yang bukan lain adalah rombongan perwira kerajaan yang dipimpin oleh Kam Hang Sin. Selain Panglima yang lihai ini, tampak juga Cheng Pek Ho Siang, Cheng Tu Tosu dan banyak perwira-perwira tinggi lainnya yang jumlahnya tidak kurang dari 20 orang. Pihak Mongol yang melihat kedatangan para perwira kerajaan itu, segera maju menyerbu sehingga terjadilah pertempuran hebat di depan goa rahasia itu. Ang Inio Chu dan Mahoa memandang dengan penuh kekhawatiran sebab dengan adanya dua pihak yang sama-sama menghendaki harta pusaka itu, maka keadaan lawan makin bertambah berat saja. Biar bisik Ang Inio Chu sambil menggenggam tangan Mahoa, biarkan mereka saling gempur hingga binasa seluruhnya. Pertempuran berjalan ramai sekali, karena kedua pihak sama kuat. Kam Hang Sin yang tangguh itu mendapat lawan berat, yaitu Tai Kek Lo Su, sedangkan Cheng Tu Tosu harus melawan Sian Kek Lo Su, dan Cheng Tek Ho Siu melawan Bolang Ho Siu. Sesungguhnya, di antara ketiga pasangan ini, pihak Mongol lebih kuat, akan tetapi oleh karena pada pihak tentara kerajaan masih terdapat beberapa orang perwira yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan mengeroyoknya, maka keadaan mereka menjadi seimbang. Pada saat Ang Inio Chu dan Mahoa sedang menonton dengan hati tegang, tiba-tiba saja datang rombongan lain dan ketika mereka memandang, mereka menjadi gembira sekali, karena di dalam rombongan orang itu terdapat Bu Pun Su. Akan tetapi, kegembiraan mereka segera berubah menjadi keheranan dan kekhawatiran karena ternyata bahwa yang datang bersama Bu Pun Su adalah seorang nenek yang bertelanjang kaki, seorang pendekta Mongol, seorang perwira Mongol, dan juga Hai Kong Ho Siang. Melihat Hai Kong Ho Siang yang jahat dan yang sangat mereka benci ini berjalan bersama Bu Pun Su, sungguh membuat kedua orang gadis itu berdiri bengong saking herannya. Melihat pertempuran hebat itu, Bu Pun selalu menghampiri mereka dan berseru keras, tahan pertempuran ini. Suaranya amat nyaring dan berpengaruh hingga Ang Inio Chu dan Mahoa sendiri yang berdiri di tempat agak jauh juga terkena getaran suara dan terpengaruh oleh gemah suara itu. Apalagi mereka yang sedang bertempur, mendengar suara ini mereka tak terasa lagi segera melompat mundur sambil menahan senjata masing-masing. Mereka memandang kepada kakek itu dengan terheran-heran. Tait Kek Losu beserta kawan-kawannya yang melihat Balaki datang bersama kakek itu menjadi terkejut, akan tetapi sebelum mereka bertanya, Bu Pun Su telah mendahuluinya dengan ucapan yang halus. Kalian ini bertempur bukankah memperebutkan harta pusaka yang tersimpan di dalam goa ini? Bodoh amat! Untuk apa bertempur mengadu jiwa hanya untuk setumpuk harta yang tidak berharga dan yang hanya mendatangkan kekacauan belaka? Biarpun sikap buk pun sulemah lembut dan kelihatannya seperti seorang lemah, namun menyaksikan pengaruh yang keluar dari bentakannya tadi, Baik pihak Mongol maupun pihak perwira kerajaan dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang berilmu tinggi. Kami yang lebih dahulu mendapatkan tempat ini, akan tetapi perwira-perwira kerajaan hendak merampasnya dari kami kata Tait Kek Losu sebagai pembelaan diri. Tempat ini termasuk wilayah kerajaan, tidak boleh orang lain memiliki harta pusaka itu selain kaisar kata Kam Hang Sin dengan suara garang. Bu pun su tersenyum kemudian menjawab, semua salah. Yang mendapatkan tempat ini bukan orang-orang Mongol dan yang berhak memiliki harta ini bukanlah kaisar, karena harta ini berasal dari milik rakyat yang dulu dirampok. Daripada bersih tegang dan mencari kebenaran sendiri dengan berperang dan mengorbankan nyawa secara sia-sia, lebih baik diatur begini saja. Kita mengajukan jago-jago untuk mengadu kepandaian dan siapa yang paling pandai, dialah yang berhak memiliki tempat ini. Boleh, boleh kata Tait Kek Losu yang merasa bahwa pihaknya lebih banyak memiliki orang-orang lihai. Kita majukan tiga orang jago masing-masing, dan dari pihak kami, aku majukan tiga orang, yaitu aku sendiri, Sian Kek Losu, dan Bolang Hwasio. Sambil berkata demikian, Tait Kek Losu menunjuk kepada Sian Kek Losu dan kepada Bolang Hwasio, akan tetapi ia merasa heran sekali melihat betapa Bolang Hwasio sedang memandang kepada Bu Pun Su dengan wajah pucat. Dia, dia adalah Bu Pun Su yang lihai kata Bolang Hwasio dengan berbisik hingga Tait Kek Losu yang pernah mendengar nama ini pun menjadi gentar sekali. Kam Hang Sin, kau boleh majukan tiga orang jago-jagomu Tait Kek Losu menantang kepada perwira itu, akan tetapi Kam Hang Sin membentak marah. Aku tidak mau mentaati perintah siapa juga selain perintah dari Kaisar. Betapapun juga, tak boleh orang-orang menggunakan aturan sendiri seakan-akan di negara ini tidak ada pemerintah. Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelap dan Hai Kong Hwasio yang maju ke depan. Tidak menurut pun tak apa. Pendeknya masing-masing pihak harus mengajukan paling banyak tiga orang jagonya. Fihaku hanya cukup mengajukan seorang jago saja. Hahaha, yang tidak merasa gembira untuk ikut dalam pertandingan ini boleh cepat mundur dan jangan mengganggu orang lain. Dengan tangannya Tait Kek Losu memberi isyarat kepada Balaki dan memanggil perwira Mongol itu agar datang mendekat. Akan tetapi Balaki hanya tertawa mengejek saja tanpa mempedulikannya. Balaki, kau tidak menurut perintahku teriak Tait Kek Losu dengan marah dan heran. Balaki tertawa. Siapa yang sudi menurut perintahmu? Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi denganmu. Tait Kek Losu dan kawan-kawannya tercengang mendengar ini. Balaki, kau hendak menjadi pemberontak? Tutup mulutmu bentak Hai Kong Hwasiang dengan marah. Pada saat itu, kembali muncul serombongan orang dan ternyata yang kini muncul adalah rombongan orang-orang Turki pengikut pangeran muda dengan dipimpin oleh Syokwat Moli, Lokun Tojin dan ketiga saudara Kang Lam Sem Lojin, diikuti pula oleh beberapa orang perwira lain. Ternyata bahwa Syokwat Moli beserta kawan-kawannya masih merasa penasaran dan melanjutkan usaha mereka mencari harta pusaka itu dengan mengerahkan orang-orang Turki dan membohongi mereka dengan janji bahwa setelah harta pusaka bisa diperoleh, harta pusaka itu akan diberikan kepada mereka dan dibagi-bagi. Padahal dalam hatinya, Syokwat Moli dan juga kawan-kawannya itu sama sekali tidak mempunyai niat untuk membagi harta pusaka itu kepada orang-orang Turki. Melihat kedatangan mereka, Hai Kong Hwasiang berkata sambil tertawa. Nah, sekarang lebih ramai lagi. Syokwat Moli, kau datang bersama orang-orang Turki ini hendak melakukan apakah? Su Heng, aku bersama Lokun Tojin, juga kawan Waisawpu tadinya sengaja datang memenuhi undanganmu hendak membantu, akan tetapi karena kami tidak dapat bertemu dengan kau, maka terpaksa kami mengambil jalan kami sendiri, dan dalam usaha kami itu ternyata bahwa kawan Waisawpu telah terbinasa dalam tangan pengikut pangeran tua dari Turki dan kawan-kawannya. Dan sekarang, kau membawa orang-orang Turki ini dengan maksud apakah? Apa kalian juga hendak mencari harta pusaka itu? Kalau memang demikian kehendakmu, lebih baik kau pulang saja dan bawa kawan-kawanmu itu pergi dari sini, karena harta itu adalah bagianku dan kawan-kawanku, dan kau tidak boleh mengganggu. Mendengar ucapan Su Hengnya itu, Siok Kuat Moli merasa penasaran sekali sebab dulu Su Hengnya minta pertolongan dan bantuannya untuk menghadapi lawan-lawannya dan juga untuk mencari harta pusaka itu dengan janji hendak dibadi-bagi, akan tetapi tidak taunya sekarang Su Hengnya itu telah memilih kawan-kawan lain. Akan tetapi, oleh karena maklum akan kelihayan Hai Kong Ho Siang, ia diam saja dan tidak berani membantah. Hanya Lok Kun To Jin yang merasa penasaran dan tentu saja ia tidak mau menerima dengan demikian saja. Ia segera melompat maju menghadapi Hai Kong Ho Siang dan membentak keras. Hai Kong, mengingat akan persahabatan di kalangan Keng Ho Aku sudah turut-turun gunung dengan sumoimu ini karena hendak membantumu untuk sama-sama mencari pusaka berharga. Akan tetapi sekarang kedatangan kami ini tidak kau hargai, bahkan kau hendak mengusir kami. Kau anggap kami ini orang macam apakah? Apakah tanpa kau kami tak dapat mencari sendiri dengan menggunakan kepandayan kami? Hahaha. Lok Kun To Jin, jangan kau menyombong di hadapanku. Apabila kau hendak mencari harta pusaka itu, siapakah yang sudi melarangmu? Bahkan ku anjurkan supaya kalian turut kula dalam pertandingan memperebutkan harta itu. Lihatlah, kini semua telah berkumpul dan kita semua telah bermufakat untuk mengajukan masing-masing tiga orang jago. Pihak Mongol telah mengajukan jago-jago mereka, yaitu Tai Ke Losu, Sian Ke Losu, dan Bolang Hwasio. Fihak kami mengajukan seorang jago, yaitu kakek jembel ini ia menuding ke arah Bu Pun Suu yang berdiri sambil menundukan kepala. Akan tetapi sayangnya di fihak perwira kerajaan agaknya tidak berani mengajukan jago-jago mereka. Hahaha. Hai Kong, jangan kau sombongkan Hang Sin berteriak dengan muka merah karena marahnya. Hendak ku lihat kalian ini pemberontak-pemberontak rendah-hendak berbuat kurang ajar sampai seberapa jauh. Aku tidak sudi mengadakan segala macam perjanjian dengan kalian, dan hendak ku lihat siapa yang akan berkeras mengambil harta pusaka itu, pasti akan ku hadapi dengan taruhan jiwaku sebagai seorang petugas setia dari Kaisar. Hai Kong Hwasi yang tertawa bergelak dan berkata, Kam Hang Sin, baru menjadi Panglima Besar Kaisar saja kau telah berkepala batu. Kalau saja aku tidak teringat bahwa semua orang telah menyetujui untuk mengajukan jago-jago masing-masing, tentu akan ku hadapi sendiri orang macam kau. Akan tetapi biarlah aku bersabar dulu, dan kalau tidak mau ikut dalam pertandingan ini, biarlah kau menjadi penonton dan boleh kami anggap sebagai saksi. Hahaha. Sementara itu, Lokun Tojin dan Syokwat Moli berbisik-bisik sedang mengadakan perundingan, akhirnya Lokun Tojin berkata, Baik, kami ikut dalam pertandingan ini dan kami mengajukan tiga jago kami, yaitu Syokwat Moli, aku sendiri, dan Sahali, sambil berkata demikian dia menunjuk ke arah Syokwat Moli dan seorang perwira Turki yang bertubuh pendek kecil dan berkulit hitam. Bagus, bagus. Sekarang akan menjadi ramai kata Hai Kong Hwasi yang sambil tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Bu Pun Su berpikir bahwa gara-gara Hai Kong Hwasi yang, maka bila mana dilanjutkan, tentu akan terjadi pertandingan hebat dan hal ini tidak diakehendaki, oleh karena tentu akan banyak terjatuh korban yang terluka hebat atau bahkan binasa. Maka dia segera berkata kepada semua orang dengan suara sembarangan, Aku tua bangka jembel hendak bicara dan kalian semua jika akan menganggap bicara ku, sebagai suatu kesombongan, apa boleh buat. Dengarkan baik-baik. Untuk menyingkat waktu, ku persilahkan semua pihak maju seorang demi seorang dan menghadapi aku orang tua. Kalau saja aku sampai dirobohkan, terluka maupun binasa, maka ku anggap bahwa pihak ku kalah, dan tidak berhak lagi untuk mendapatkan harta benda itu. Tentu saja ucapan ini dianggap sombong sekali sehingga semua mata memandangnya dengan penasaran dan marah, kecuali Bolang Hwasi yang sudah cukup maklum akan kelihayan Bupun Su. Kakek tua. Alangkah sombongmu. Kau seorang diri hendak menghadapi jago-jago dari Mongol dan Turki sebanyak enam orang. Meskipun kau tangguh dan liai, patutkah bagi seorang yang berkepandalan tinggi untuk bersikap sesombong ini? Juga Sokwat Moli yang marah sekali membentak, kakek yang mau mampus. Belum pernah selama hidupku mendengar bual seorang sesombong kau. Kau tidak memandang macu kepada kami sekalian. Memang, menurut kebiasaan di kalangan Kang Ou, orang-orang yang kepandainya sudah tinggi biasanya merendahkan diri, oleh karena mereka selalu berhati-hati menjaga kalau-kalau akhirnya dia kena dijatuhkan orang lain sehingga kesombongannya itu hanya akan menjatuhkan namanya belakang. Makin tinggi kepandain seseorang, makin pendiam maka makin merendahlah dia. Karena ini, ucapan punsu tadi tentu saja dianggap keterlaluan sekali sehingga membuat mereka merasa penasaran dan marah. Akan tetapi mereka belum mengenal adat bu punsu yang kukwai, ganjil, atau yang sudah pernah mengenalnya juga tak mengetahui betul adatnya itu. Bu punsu tidak biasa menyombongkan kepandainya. Baru nama yang dipilihnya saja, yaitu bu punsu yang berarti tiada berkepandain, sudah menunjukkan bahwa dia tidak suka akan segala macam nama kosong belaka. Kalau kali ini ia mengucapkan tantangan yang bersifat sombong, bukanlah semata timbul dari watak sombong, akan tetapi karena ia mengandung semacam maksud, yaitu ingin mencegah terjadinya pertumpahan darah hanya karena memperebutkan harta pusaka belaka. Melihat kemarahan orang-orang itu, diam-diam bu punsu menjadi gembira sekali karena bahwa maksudnya berhasil baik, maka untuk menambah minyak supaya api yang mulai membakar hati mereka itu menjadi makin berkobar dan agar persoalan itu cepat selesai, maka dia lalu menambahkan ucapannya tadi sambil tersenyum. Kalau kalian menganggap aku sombong, biarlah kuakui bahwa aku memang sombong. Kesombonganku barusan itu masih belum seberapa hebat apabila dibandingkan dengan usulku yang berikut ini. Oleh karena dari pihak kami hanya maju seorang jago dan dari pihak Mongol maupun pihak Turki diajukan tiga orang jago, maka aku menantang kalian untuk maju berbareng, yaitu tiga orang sekaligus. Benar saja, ucapan ini membuat semua orang menjadi bengong sehingga untuk sejenak mereka tidak mampu mengeluarkan sepatah katapun. Akhirnya Tai Keilosu, Sian Keilosu dan Bolang Hwasyo maju berbareng dengan marah dan mereka ini memandang kepada bu punsu dengan muka merah. Buk punsu, aku mendengar namamu dari Bolang Hwasyo dan sudah sejak lama aku mendengar bahwa bu punsu adalah seorang berilmu tinggi yang sakti dan yang patut disebut locian puang, orang tua gagah. Akan tetapi, tidak taunya bu punsu hanyalah seorang tua bangka yang sudah pikun dan yang telah menjadi gelah dan sombong sekali. Baiklah, kau sendiri yang menantang untuk dikeroyok tiga, dan kalau kau lewas di tangan kami, janganlah merasa penasaran karena kau sendiri yang minta mati. Dimaki sehebat itu, bu punsu hanya memandang dengan senyum simpul dan dia lalu menjawab, Baiklah, robot. Kalau sampai aku si tua bangka ini terbunuh mati di tangan kalian, tak usah kalian memasang meja sembah yang Tai Keilosu marah sekali dan sekali tangannya bergerak, maka ia telah mengeluarkan senjatanya yang mengerikan, yaitu tengkorak anak-anak yang dipasang tali. Tengkorak itu diputar-putar sehingga dalam pandangan banyak orang seperti kepala seorang anak kecil yang meringis dan suara angin yang masuk dan keluar dari lubang-lubang tengkorak itu terdengar bagaikan suara tangis. Semua orang langsung bergidik dan merasa ngeri melihat kehebatan senjata ini, akan tetapi bu punsu tersenyum dan berkata, Losu, mengapa bukan kepalamu sendiri yang kau ikat itu? Sementara itu, Sian Keilosu juga mengeluarkan senjatanya yang tidak kalah lihainya, yaitu sebuah gendawa bertali, senjata yang jarang sekali dapat dimainkan oleh ahli silat, oleh karena memang amat sukar untuk mainkan senjata ini. Akan tetapi apabila orang sudah dapat memainkan, senjata itu merupakan senjata yang amat sukar dilawan karena lihainya. Juga Bolang Hwasio ikut menarik keluar senjatanya, yaitu sepasang poan koan pit yang berbentuk pensil bulu kecil saja, namun sepasang senjata ini merupakan penyambung tangan untuk melakukan serangan tiam hoat, ilmu menotok jalan darah, kepada lawan dan kelihatan sepasang poan koan pit ini memang sudah amat ditakuti orang. Memang biasanya Bolang Hwasio jarang mempergunakan senjata dalam perkelahian, cukup dengan sepasang tangannya ditambah ujung lengan bajunya saja, karena dengan ilmu pukulan tangan kosong saja memang sudah sangat sukar mengalahkan dia. Akan tetapi sekarang ia maklum bahwa biarpun mengeroyok tiga, ia menghadapi seorang sakti yang tingkat kepanayanya masih jauh lebih tinggi, maka ia pun sengaja mengeluarkan senjatanya itu. Sudah siap tanya Bu Pun Su dengan tenang. Nah, mari kita mulai. Keluarkan senjatamu bentak Tait Kek Lo Su yang sebagai orang berilmu tinggi merasa segan untuk menyerang seorang yang bertangan kosong. Eh, Tait Kek Lo Su, bukalah matamu baik-baik. Bukankah aku sudah siap dengan empat buah senjataku ini sambil berkata demikian dia menggerak-gerakan kedua tangan dan dua kakinya? Tian telah memberi senjata-senjata yang tiada bandingannya di dunia ini kepada kita, akan tetapi kalian masih saja menanyakan senjata, bukankah itu kurang berterima kasih kepada Tian namanya? Bukan main mendongkolnya hati Tait Kek Lo Su mendengar ini. Ia anggap kakek jembel ini menghinang sekali. Kau mencari mampus sendiri teriaknya dan tengkorak kecil di tangannya itu tiba-tiba menyambar ke arah muka bukankah dengan cepatnya. Akan tetapi baru saja tengkorak itu bergerak, tubuh bukankah sudah menyingkir terlebih dulu sehingga serangannya mengenai angin saja. Tian Kek Lo Su dan Bolang Huo Su juga maju menyerbu dan sebentar saja buk pun Su dihujani serangan-serangan kilat yang amat berbahaya dari tiga orang ahli dan tokoh besar itu.